Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Intro Food lover, coklat premium tak hanya berasal dari Eropa, kita juga bisa buat loh Inilah coklat premium dibuat, berawal dari beans yang telah dipermentasi dan dikeringkan, dimasukkan dalam mesin Noi Mesin ini membuat kulit tari pada beans terpisah dan jadilah meat coklat Selanjutnya masuk pada mesin free roll meal, dan berlanjut di beberapa tahap yakni coaching dan tempering Nah ini nih, proses pencatakan menjadi coklat bar Saya coba ah, kalau menu punya semua mesin seperti ini, rasanya mudah ya membuat coklat Puas berbincang dan mengintip pabriknya, kini saatnya mencicipi dessert yang ada di outlet people team coklat sarina Ini sih, silahkan si teman-teman ya Sebenarnya kita punya single origin yang rekomen disini, kita punya dari 4 daerah, ada yang dari Bali, Aceh, East Japa, dan Flores Aceh udah, Bali udah, Flores deh, Flores boleh Oke, kita cobain coklat supnya dulu ya, ini agak panas ya, kita siram langsung Oke, bismillahirrahmanirrahim Wow, 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 cakep Ini dia Keren, waduh, kita coba bagian ininya, dalamnya ya Coklat supnya, wow Ini dia, berhubung yang dominan itu coklat ya Ini tetap ada pahit-pahitnya di ujungnya, tapi enak banget, ini keren nih, muntas Ini sebenarnya sajian dessertnya, ini kan coklat semua ya Ini sebenarnya untuk menarik para konsumen, disajikan dengan semenikian cantiknya Ini juga ada, ini kayak berasa di pantai Tabanan Wow Jadi dia menggunakan mouse-nya, apa, busa ya nyebutnya Wow, ini enak banget ya Istimewa nih Wow Ini original banget ya, jadi aromanya kayak aroma-aroma, kayak aroma rempah gitu ya Ya, Flores lah pasti lah ya, Flores, dan saudara-saudaranya itu Kalau ini kayak ada cengkehnya gitu Agak semeriwing gitu ya Waduh Wow Muntas Jangan kemana-mana ya Habis ini bener-bener mau berkeliling lagi Kita mau melihat coklat seperti apa Orang Indonesia itu kreatifnya seperti apa Menjadikan coklat itu jadi apa aja Ya kan Jika Tisa Aunila mengolah biji kakao menjadi coklat bar Ini ada tangan kreatif seorang coklat sir yang mengubah coklat bar menjadi coklat karakter yang lucu-lucu Mama Jeet Kitchen dan Wina Love Choco ini Mengawali usahanya pada tahun 2014 Awalnya hanya berkreasi membuat bucket coklat Tetapi seiring berjalannya waktu Aneka coklat karakter permintaan dari pelanggannya pun tercipta Bersama lima rekannya Ratusan coklat karakter mereka buat setiap hari Bahkan saat lebaran permintaan bisa mencapai 170 kg coklat Yang artinya hingga ribuan coklat karakter dibuatnya Mari Mas Genul disini nih Nah ini nih tempat produksi kita tuh disini Wow ya 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 Wow ini kok udah berasep-asep Ini ini barusan ini Kita siapkan dulu Mas Karena kalau untuk tungguin panas kan agak lama nih Jadi kita sudah siapkan dulu Dipanaskan dulu Supaya nanti Mas Genul bisa bantu saya untuk mencapai coklat Siap gak nih Mas nih? Oh siap Pelanggan coklat karakter ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Paling jauh hingga Timika Papua Saya akan mencoba membuat karakter Winnie the Pooh Katanya paling mudah nih food lover Coklat bar dipotong kecil-kecil Kemudian masukkan wadah stainless steel pada alat pemanas ini Wadah ini harus kering ya food lover Masukkan air sedikit saja bisa merusak coklat Jadinya nanti coklat gak bisa dicetak Coklat bar berwarna ini memiliki aroma dan rasa yang berbeda-beda Seperti coklat warna merah ini yang memiliki rasa stroberi Coklat diaduk hingga meleleh Setelah meleleh coklat dimasukkan ke dalam plastik Agar mudah saat mencetak karakter Harus cepat-cepat cetaknya karena coklat mudah mengeras kembali Oke Tapi ngomong-ngomong soal karakter Apa yang paling rumit yang pernah dibuat? Karakter paling rumit yang pernah dibuang ya Yang pernah dibuang dibuat Ya yang dibuang ya Apa ya Sudah sih banyak ya Kalau kayak macam ior itu juga ya lumayan ya Karena dia kan makin banyak susunan warna semakin lama gitu loh Jadi semakin warna-warni semakin rumit Potong ujung plastik yang telah diisi coklat Isi cetakan sesuai warna karakter Mulai isi coklat warna dari permukaan paling atas Pertama-tama hidung dan kemudian bajunya Tunggu hingga mengeras Supaya cepat masukkan freezer saja Jika sudah mengeras masukkan coklat warna kuning Yang merupakan badan untuk karakter Winnie the Pooh Hati-hati coklat dalam plastik ini masih panas Selanjutnya ketuk-ketuk cetakan supaya tidak ada angin di dalamnya Masukkan dalam kulkas kembali Tentuan terakhir adalah pemberian lapisan coklat Dan menambah kacang almon Masukkan ke dalam freezer kembali Oh ini punya hasil karya saya Oh my god Sipuh jadi berkumis gini pak Apa yang rinteng tepuh lah ya Nih lihat nih Mana yang expertnya ini Yang pemulai ini Oke aku nyobain ya Maafkan aku poh Karena hasilmu kurang memuaskan Saya akan mencobamu Lanjut merangkai coklat menjadi sebuah hamper Coklat disusun lalu diwrap dengan solatip Kemudian dihias dan diikat dengan pita Terakhir masukkan ke kotak supaya lebih terlihat rapi Mudah kan food lover Baginya thank you ya I am so lucky Ya udah diajarin cara buat ini ya Cara buat coklat Siap 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 Oh iya ngomong-ngomong Mas Benu Saya ingin sesuatu lagi nih buat Mas Benu Apa lagi? Jangan pergi dulu ya Jangan kemana loh Iya tenang Saya udah siapkan sesuatu yang mirip Mas Benu Bajunya luarnya kan Wih diul Dalamnya juga merah Yoi lihat nih Ini mirip ya Yoi mirip ya Saya memang coklat sih Warnanya Ini bawaan lahir permanen Hahaha Oke apa lagi Mak Ada buket juga nih Ini Oh ini dia Ini tipe bulatnya nih buketnya Oh cakep ya Saya tinggal mau ke tempat calon mertua dulu Saya antar dulu sekalian ya Bukan beruntung ya Mas Amin Makasih banyak loh Banyak semua mau dibawa nih Sudah diajarin cara membuatnya Dikasih oleh-oleh pula Memang rejeki gak akan kemana food lover Jangan kemana-mana Sesaat lagi Benu mau ke pabrik coklat Di kawasan puncak Bogor Yang memproduksi puluhan varian coklat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.